Intro Sahabat Kompas.com, PT Pembangunan Jaya Ancol meminjam 1,2 triliun rupiah dari Bank DKI. Sejumlah pihak sempat menduga-duga bahwa pinjaman itu berkaitan dengan ajang Formula E yang akan digelar di Ancol pada tahun 2022. Namun, PT Pembangunan Jaya Ancol menegaskan akan menggunakan sebagian pinjaman sebesar 1,2 triliun rupiah itu untuk pemeliharaan wahana dunia fantasi atau duvan. Dalam dokumen pada rapat kerja Komisi BDPR DDKI Jakarta pada selasa 28 Desember 2021, di Rut PT Pembangunan Jaya Ancol TBKTU Kusahir Syahali menjelaskan pinjaman itu dibagi menjadi 3 jenis kredit. Pemeliharaan wahana duvan masuk dalam kredit pertama sebesar 389 miliar rupiah dalam bentuk kredit modal kerja dengan jangka waktu 1 tahun. Selain duvan, uang tersebut juga akan digunakan untuk pemenuhan gaji karyawan, perawatan hewan di SeaWorld, dan pemeliharaan seluruh sarana yang ada di Ancol. Sementara, kredit kedua ialah kredit investasi senilai 516 miliar rupiah dengan jangka waktu pengembalian selama 9 tahun. Pinjaman yang ditekan pada 20 Desember 2021 ini akan digunakan untuk membayar utang obligasi yang akan jatuh tempo pada Februari 2022. Terakhir, kredit pinjaman investasi senilai 334 miliar rupiah yang akan digunakan untuk belanja modal tahun 2022 dan 2023. Uang sebesar 334 miliar rupiah itu digunakan untuk membangun sarana-prasarana baru dan memelihara sarana yang sudah terbangun. Kendati demikian, Tegu menyebut kredit ini belum dicairkan karena belum ditanda tangani oleh pihak PJA dan Bank DKI. Sementara itu, Tegu menyebut akan ada 16 renovasi dan pembangunan prasarana baru yang dibangun dengan pinjaman tersebut. Ia pun memastikan uang pinjaman itu tidak terkait dengan pembangunan sirkuit Formula E. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.